Pelahara harta gonogini antara Gideon Tengker dengan mantan istrinya Rita Amelia bergulir panas. Gideon pun tampak serius dan ngotot ingin memenjarakan putrinya Nagita Slavina dan juga Caca Tengker. Hal itu pun diungkapkan usai menjalani pemeriksaan lanjutan kemarin di Polda Metro Jaya. Di hadapan penyidik, Gideon pun menyatakan tidak akan mencabut laporan polisi dan juga keterangan yang telah diberikannya pada BAP sebelumnya. Lantas benarkah? Hal itu berarti bahwa Gideon pun serius ingin membenjarakan putrinya sendiri. Di sisi lain, Nagita dan Rafi saat ini pun tengah diselimuti kebahagiaan. Pasalnya pada hari Minggu tanggal 17 Februari lalu, keduanya pun berulang tahun di tanggal yang sama. Lantas, seperti apa kebahagiaan Gigi dan Rafi di hari ulang tahun mereka? Dan seperti apa pula kebaikan Rafi yang kali ini dibongkar oleh Bopak Castello? Benarkah istri Bopak juga mendapat kado spesial dari Rafi berupa biaya umroh ke Tanah Suci Mekas? Bagaimana pula sikap Rafi Ahmad atas kasus putranya Rafathar ketika dipukul oleh teman sekolahnya di tengah kasus bullying yang diduga melibatkan anak artis Vincent Rompis pada saat ini? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persetruan Panas Harta Gonogini antara Gideon Tengker dengan Mama Rita sampai saat ini pun masih bergulir di ranah hukum. Ya, merasa tidak mendapat respon yang baik. Gideon Tengker bahkan melamporkan mantan istrinya beserta kedua putrinya terkait dugaan pemalsuan dokumen atas putusan pernikahan. Dan kemarin, Gideon pun kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan didampingi oleh kuasa hukumnya. Gideon yang sebelumnya memilih diam dan tidak banyak berinteraksi, kini justru terlihat percaya diri. Lantaran kasusnya pun sudah diproses oleh pihak kepolisian. Di hadapan awak media, secara tegas pun ia mengaku tetap pada pendiriannya dan bahkan tidak akan mencabut laporannya demi mendapatkan keadilan yang selama ini dicarinya. Sebagai pelapor tentunya harus memenuhi undangan BAP tambahan. Mungkin seperti saya katakan tadi bahwa teman-teman penyidik masih merasa ada yang kurang atau perlu digali kembali. Dan kelihatan tadi memang benar ada yang terlepas atau belum ditanyakan pada kalian. Jadi masih sebetar surat yang diduga kuat, diduga keras, yang dipakai di persidangan 2017. Namun surat tersebut dibawa, diantar oleh Nagita Slavina dan adiknya ke Om itu menurut pengakuan Om kepada saya diantar tahun 2021 ya Om. Sementara cerainya itu 2017, itu yang Om sangat-sangat-sangat menyayangkan. Ada poin-poin yang mungkin penyidik merasa masih perlu dikaji kembali, ditanyakan kembali, dikrusceka, dikrusceka kembali. Apa benar keterangan Bapak pada tanggal 1 hari yang seperti ini? Intis harinya, Bapak masih mempertahankan dengan pernyataan Bapak, statement Bapak pada tanggal 1, BAP pada tanggal 1 tersebut, masih tetap sama atau ada perbaikan. Dan Om Gideon menjawab bahwa saya masih tetap pada BAP yang lalu. Dan saya nyatakan bahwa itu final mengikat buat saya. Saya tidak mungkin cabut atau apa pun. Gideon Tengker pun juga mengungkapkan bahwa, mau tidak mau ia pun membuat laporan polisi atas kedua putrinya, Nagita dan juga Caca. Dalam keterangannya kepada penyidik kemarin, Gideon pun tetap pada pendiriannya, dan tidak berniat untuk mencabut laporannya. Lalu benarkah dengan tidak akan mencabut laporannya? Hal itu pun juga membuktikan, bahwa Gideon Tengker tetap akan menyeret Nagita Slavina, dan juga Caca Tengker ke dalam penjara. Harapannya ya mohon didoakan, agar cepat selesai diproses semuanya, sesegera mungkin. Karena iya lebih cepat lebih baik untuk semua ya. Berasa di pihak yang salah, tentu saya lapor dulu, ngapain saya melapor ke pengacara. Karena itu betul-betul tidak dibuat-buat memang benikian adanya, saya merasa di pihak yang benar. Benarannya harus dibela. Ketika Nagita Slavina dan Caca Tengker terseret dalam laporan polisi yang dibuat ayah mereka, Gideon Tengker, sebelumnya, pada tanggal 17 Februari 2024 kemarin, Rafi dan Nagita merayakan ulang tahun di tanggal yang sama. Rafi yang saat itu berulang tahun ke-37, sedangkan Gigi berulang tahun ke-36. Selain mendapat banyak kejutan ulang tahun, banyak pula artis yang menghadiri perayaan ulang tahun mereka. Dan uniknya lagi, di ulang tahun kali ini pun, baik Rafi dan Gigi juga setuju, untuk tidak saling memberi kado apapun satu sama lain, lantaran mereka akan memboyang keluarganya untuk berlibur ke Jepang. Namun sebelum berangkat ke Jepang, hari ini Gigi dan Rafi pun terlebih dahulu, terbang ke Spanyol untuk urusan pekerjaan, sembari merayakan ulang tahun mereka di sana. Selamat tahun! Selamat tahun! Selamat tahun ya gini-gini aja, doain aja. Saya 37 ya paling penting sehat aja. Tadi di surprise-in aja sama anak kantor, pakai baju sekolah di sini. Begitu udah, cuma gitu aja sih. Alhamdulillah pokoknya mau, yang kasih kado berupa apapun itu, aku ucapkan terima kasih. Besok kita hari Senin mau ke Spanyol, mau kerja tapi sambil jalan-jalan. Spanyol ngundang kita sekalian kerja ya sekalian honeymoon. Ya paling berangkat cuma berempat. Beralih dari Gideon Tengker yang masih ngotot, ingin membenjarakan Nagita Slavina, usai jalani pemeriksaan lanjutan kemarin. Lantas seperti apa Bopak Castello, membongkar kebaikan Rafi Ahmad, yang telah memberinya kado umroh kepada istrinya saat berulang tahun. Kebaikan Rafi Ahmad pun makin diungkap oleh para sahabatnya. Dan yang terbaru, kebaikan Rafi pun dibongkar oleh Bopak Castello. Ya, Bopak mengaku Rafi membiayai umrohnya dengan sang istri ke Tanah Suci Mekah. Hal itu pun terjadi ketika Rafi bertanya kepada Bopak soal kado ulang tahun untuk istrinya. Bopak pun menyampaikan jawaban istrinya yang ingin ibadah umroh. Keinginan istri Bopak tersebut pun di-ACC oleh Rafi, hingga akhirnya Bopak dan sang istri pun diberangkatkan umroh oleh Rafi dengan fasilitas VIP. Kebaikan hati Rafi itu pun membuat Bopak menjadi terharu. Bopak, Bopak, lo istri lo, apa yang lo mau kasih sekarang hadiah? Ya, apa Bopi ya, istri. Dia paling yang spesial yang gue pengen kasih ke istri gue. Emas, Bopi. Pebini ane nyeletuk. Apaan emas? Orang katanya mau umroh, langsung aja Bopak tembak kan. Bih, bini gue mau umroh, Bih. Lo aja yang bayarin. Yaudah, pokoknya nanti gue umrohin deh hadiah ulang tahunnya. Waktu itu pas tanggal 16 Desember kemarin kan. Nah, Bopak waktu itu dapat layar lebar kan. Layar lebar ke Kalimantan syuting sebulan lah. Pulang dari situ, tiba-tiba Mary nelfon. Ah, om Bopak. Ini ada pesen istri bang Bopak umroh. Oke, alhamdulillah. Iya, tapi sama Bopak. Kok gimana sama Bopak? Bopak jangan, biarin aja istri deh. Enggak suruh A.A. Bang Bopak berangkat juga. Nah, Bopak ini kaget. Aduh, sakit. Enggak percaya gitu. Bener, Abi, nih. Pulanglah kita ke Jakarta. Kan hari cuma istirahat sebentar habis selesai syuting dari Kalimantan itu kan. Udah dari situ ngurusin tuh. Alhamdulillah tuh kayak cepet gitu. Istri pun kan mendatang kaget juga. Nangis tuh kan. Enggak sangka gitu kan. Udah. Akhirnya Langsung tuh paspor apa semua cepet gitu kayaknya istri tuh. Udah akhirnya kita berangkat. Dan Bopak enggak. Enggak disangka dikasih yang VIP sama Rabi tuh. Berdua sama istri. Ya Allah Rahab. Pas gitu dintang tamu lah. Ini lu serius, Pih, gini. Lah ya serius, Pak. Kemudian. Lu, Pih, bikin gue kejutan, Mopi. Gue malu. Gitu. Udah, akhirnya kita berangkat. Istri ini luar biasa banget. Sampai kita disana tuh. Istri doa, ya kan. Ya Allah, ya Allah, kita dapat bisa nginjek lagi ke Tanah Suci, Mekah, Madinah. Istri itu kan doanya. Biar Rabi kejagaan. Kesehatannya. Buka pintu rejeginya. Makanya hal-hal yang ada berita-berita Rabi orang lain suka mengejas begini. Kadang-kadang kita suka ketawa. Kalau kita enggak lihat langsung Rabi itu orang ini luar biasa. Dia itu, kalau buat Bopak itu contoh buat anak-anak muda yang sekarang, kalau kata kita lihat, enggak usah banyak bicara. Rabi itu kan tipe orang yang enggak banyak bicara, tapi lebih baik ke actionnya, bekerja. Tak hanya Bopak, sebelumnya, Po Ati pun juga mengaku sering dibantu Rabi. Bahkan, Po Ati pun juga mengaku kalau Almarhumah Ponori pun selalu mendapatkan rejeki dari Rabi. Rabi pun juga tidak pernah melupakannya, bahkan sejak Rabi belum menjadi artis terkenal. Yang salutnya belum seperti sekarang aja, berbaginya udah dari zaman dulu. Dari zaman dulu itu emak udah selalu, selalu dan selalu dikasih rejeki sama Rabi. Termasuk Ponori. Kalau misalnya kita syuting bareng sama Ponori, Ponori juga dapat dikasih. Kalau zaman dulu, itu manajernya yang suruh ngambil uang di ATM. Nah, emak terimanya dari manajernya. Ini dari Rafi katanya. Buat emak, buat Ponori. Cash, kalau dulu terimanya cash. Enggak pernah transfer belakangan-belakangan ini aja transfer sih. Zaman dulu banget masih ngasihnya 3 juta. Tergantung, kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 2 juta, kadang-kadang 3 juta gitu. Kalau dulu tuh gedenya 3 juta deh. Tapi kan bukan Rafi yang seperti sekarang ini gitu. Masih Rafi yang dulu banget gitu. Udah dari zaman dulu gak tau kenapa ya. Emak juga kadang-kadang terharu gitu ya. Maaf, emak ngelahirin. Enggak. Saudara bukan. Anak bukan. Dia kan emak gak pernah ngasih perhatian lebih buat Rafi gitu. Tapi Rafi begitu perhatian sama emak. Begitu sayang sama emak gitu. Kalau ketemu emak pasti gitu. Dari zaman dulunya. Kalau Rafi udah dari zaman dulu banget. Alhamdulillah ya. Api dulu sama api sekarang. Tidak ada perubahan. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Kalau ketemu ya masih di transfer. Gitu. 5 juta. Alhamdulillah. Banget bangganya. Itu barangkali salah satu sedekah dia. Amal dia. Ya. Banyak bantu orang. Banyak nolong orang. Itu Allah percaya atau tidak. Allah lipat, 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 lipat gandakan. Makanya rezekinya gak pernah putus. Kerjaannya gak pernah putus. Ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bersyukur banget. Ya buat api. Yang ulang tahun keberapa ya. Gak boleh disebutin umurnya ya. Pokoknya selamat ulang tahun aja. Anak emak. Yang paling baik hati di dunia. Masya Allah. Emak doain panjang umur. Emak doain sehat. Emak doain sukses. 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 Berkah. 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 Rezekinya Masya Allah. Banyak yang ngerasain rezeki api. Termasuk emak. Alhamdulillah emak doain semakin sukses. Semakin sukses. Semakin sukses. Apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih. Kalau niatnya kita mau membantu. Ya apapun sarananya. Apapun uluran tangannya. Ya yang penting niatnya kita untuk bantu. Berali dari kebaikan Raffi yang kembali diungkap oleh para sahabatnya. Lantas seperti apa bijaksananya Raffi ketika menghadapi kasus putranya saat dipukul oleh teman sekolahnya. Halo aku Jerika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di Youtube Intens. Di tengah kasus bullying yang sekarang sedang marak. Putra Raffi Ahmad pun pernah merasakan aksi pemukulan dari teman sekolahnya. Tetapi ketika itu sikap Raffi pun tidak emosional. Ya Raffi memanggil Rafathar dan mengajaknya bicara empat mata. Serta menanyakan kronologi kejadian. Kenapa Rafathar sampai dipukul oleh teman sekolahnya. Di sisi lain Nisha memaklumi reaksi gigi yang sangat emosional. Karena ibu lebih peka atas kondisi anaknya. Dan menurutnya apa yang terjadi pada kasus tersebut dilihatnya sebagai suatu proses pembelajaran. Bagaimana Rafathar seharusnya bisa menyelesaikan setiap masalah yang akan dihadapinya. Ada hal yang tiba-tiba Rafathar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Ditonjok nih. Wah kalau gigi kan nangis gini gini gini. Yang paling care banget. Iya pasti yang namanya ibu ma pasti kaget aja ya bagi ibu kayak gitu. Aku juga pernah anakku berantem di sekolah. Tapi ya biasalah maksudnya yang penting mereka justruin itu proses dari anak-anak untuk mereka menyelesaikan masalah. Ya namanya anak-anak lah ya. Namanya anak-anak kan namanya emosinya naik turun. Namanya anak-anak kan misalnya seperti orang dewasa. Jadi menurut saya itu hal yang wajar asal anaknya ngerti, tahu itu salah, dikasih tahu. Semuanya masih dalam air sewajar. Orang tuanya juga sama-sama bisa menerima sih menurut saya sih gak apa-apa. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.